Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya yang taat menjalani sunahnya Semoga dengan menyampaikan salawat dan salam kita selalu diberikan sefaat oleh beliau hingga akhir jaman nanti Amin Pemirsa Gamalama TV pelaksana ibadah puasa yang berbahagia Pada kesempatan pertemuan kita kali ini dalam bulan suci ramadhan Saya ingin menyampaikan juga sekaligus saling mengingatkan kepada kita semua Termaksud pada diri pribadi saya sendiri Tentang satu dosa yang tanpa kita sadari hampir setiap waktu kita selalu melanggarnya Dosa itu adalah dosa riba Tentang dosa riba sudah jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah yang dimulai dari ayat 275 sampai dengan 279 Dan di dalam ayat-ayat tersebut berisi tentang penegasan Juga berisi tentang ancaman dari Allah SWT Kepada para pelaku atau orang yang melaksanakan praktik riba Sebenarnya banyak perbuatan dosa yang disebutkan dalam Al-Quran Seperti berdusta Makan babi Minum minuman keras Mencuri Korupsi Berjina Berjudi Riba dan sebagainya Namun diantara semua dosa tersebut Riba merupakan dosa yang amat istimewa Dan keistimewaan riba itu sebagai dosa adalah Yang dapat kami sebutkan Yaitu Pertama Meninggalkan riba adalah syarat Agar kita disebut mu'min Mengenai hal ini Allah berfirman Di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 278 Yang berbunyi Audzubillahiminasyaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu takullah Wadaru ma bakiyya minarriba inkuntum mu'minin Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut Lenggalkan kamu orang-orang yang beriman Quran Surat Al-Baqarah Ayat 278 Ayat tersebut menegaskan bahwa Jika kita mengaku beriman Tinggalkan riba Tersirat dalam ayat tersebut Bahwa perintah meninggalkan riba Menjadi semacam syarat atau paling tidak Sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang beriman Yang berikut Keistimewaan dari dosa riba Dan ini adalah Keistimewaan yang diberikan Allah Dalam bentuk sindiran sebenarnya Yang kedua Perlaku riba Dinyatakan sebagai orang yang berani Menghadapi atau berani menentang perang Terhadap Allah dan Rasulnya Hal ini dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 279 Yang berbunyi Aduzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Fa'in lam taf'alu Fa'adhanu Biharbi Minallah Warasulihi Wa intubtum Falakum Ra'us Ru'usu Amwalikum La'tadlimuna Wa'latutlamun Yang artinya Bahwa Maka jika kamu Tidak mengerjakan Atau Tidak meninggalkan Sisa riba Maka ketahuilah Bahwa Allah dan Rasulnya Akan memerangimu Dan jika kamu bertawad Dari pengambilan riba Maka bagimu Pokok hartamu Kamu tidak akan Menganiaya Dan tidak pula Menganiaya Quran Surat Al-Baqarah Ayat 279 Pemirsa Gamalama TV Pelaksana Ibadah Puasa Yang Berbahagia Riba juga membuat Hidup kita Jauh dari berkah Tanpa kita sadari Bahwa mungkin Yang kita makan sehari-hari Bersumber dari Sesuatu yang kita dapatkan Karena perbuatan riba Sehingga bisa kita rasakan Dalam kehidupan kita Selalu merasa Tidak tentram Gelisah Dan sebagainya Ini pertanda Bahwa Apa yang kita peroleh Itu Bersumber dari Sesuatu yang haram Pemirsa Kadang Kita bangga Dengan apa yang Kita miliki Terutama harta Namun Namun Pernahkah kita bertanya Pada diri kita Apakah yang kita peroleh ini Sesuai dengan syariah Atau belum Maka Jangan heran Bila rizki yang kita peroleh Itu kemudian Pemanfaatannya Selalu tidak pada tempatnya Dan inilah Yang disebutkan Rizki kita Jauh dari keberkahan Sering kita lihat juga Orang-orang yang kehidupannya Lebih baik Dari luar Mereka beribadah Kelihatannya Akan tetapi hatinya Tidak bisa ikhlas Mereka terlihat Senang Tertawa Terbahak-bahak Namun sesungguhnya Mereka tidaklah tentram Inilah yang dikatakan Allah SWT Dalam surat Al-Quran Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 275 Yang artinya Hai orang-orang yang Makan atau mengambil riba Atau orang Orang-orang yang makan Kami ulangi Orang-orang yang makan Atau mengambil riba Tidak dapat berdiri Melainkan seperti Berdirinya orang-orang Yang kemasukan seitan Lantaran tekanan penyakit gila Pemirsa Sebagaimana yang kami Sampaikan tadi Maka jelaslah Bila kita terlibat Dengan perbuatan riba Berhati hati kita Dan pikiran kita Tidakkanlah tenang Setiap saat Tentu yang kita pikirkan Adalah perhitungan Keuntungan yang besar Yang ingin kita dapatkan Walaupun dengan cara-cara Yang bertentangan Dengan syariat Islam Untuk itu Pemirsa Marilah kita Kembali kepada Kehidupan kita Yang sesungguhnya Dengan konsep Syariat Islam Yaitu Salah satunya Dengan menjauhi Atau meninggalkan Riba Agar hidup kita Berkah Dan mendapatkan Perlindungan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di akhir pertemuan Kita kali ini Saya atas nama Pribadi dan keluarga Juga sebagai Direksi dan keluarga besar PT BPRS Bahari Berkesan Mengucapkan selamat Berbuka puasa Kepada kaum muslimin Dan muslimat Pelaksana ibadah puasa Di rumah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa